Halo semua Trisna disini Selamat datang di Nonfilms Indonesia Dimana gue akan membahas film yang berbual dengan kekawian dan kesengdian Karena aku benci algoritma anjing Oke gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan bye-bye saja Oke diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian Untuk menyendiri sebentar Atau gunakan headset, earphone, bahkan airpod Bebas, yang penting bukan speaker Karena film kali ini sangatlah barbar dan tidak family friendly Agar kalian tidak digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah Oke langsung saja Disini gue akan membahas sebuah film Korea berjudul Lost Flower Eowodong Yang dirilis pada tahun 2015 Oke langsung saja Atau berlama-lama lagi Kita ke alur ceritanya Selamat menonton Enjoy Di awal film terdapat sebuah pesta yang ada di sebuah kerajaan Dan kala itu terdapat wanita penghibur yang menari dengan gemulai Dan satu demi satu Pakainya dilepas Sehingga membuat para pria yang melihatnya dibuat kagum Dan sangat ingin memiliki penari itu Awalnya ada salah satu pria yang be aja dengannya Tapi entah kenapa lama-kelamaan ia memandangnya Ia merasa sependapat dengan teman-temannya Dan film Lost Flower Eowodong pun dimulai Berlatar tahun 1479 Terlihat pemandangan desa di sebuah kerajaan Kalau kita berfokus kepada wanita yang super duper ekel Ini yang bernama Yein Kalau ia adalah seorang pembantu dari seorang pejabat di kerajaan itu Dan ketika si pejabat yang pergi ke kerajaan Ia bertemu dengan tangan kanan dari si raja Yang bernama Yidong Kalau ia memberitahu tentang raja yang sangat marah Akan salah satu pejabat yang mengkhianati kerajaannya Dan inilah bentukan raja di kerajaan mereka Kalau Yidong yang diminta untuk mengurus akan masalah itu Tepat kala itu terdapat seseorang pria yang nekat masuk ke tempat sang pejabat Sehingga ia langsung diberikan pelajaran akan hal itu Tapi si pria yang bernama Mogong Memberitahu tujuannya Kalau ia ingin bertemu dengan Yein Tapi ia tidak diperbolehkan akan hal itu Dan mengusirnya pergi Dan tepat kala itu Yidong pergi ke sana Untuk membicarakan tugas raja Tapi ketika Yein memberikan minuman kepada Yidong Membuat Yidong langsung jatuh hati kepadanya Ia membuat Yidong langsung meminta sang pejabat Untuk memberikan Yein Karena ia ingin Yein menjadi istrinya Dan sudah pasti sang pejabat tidak bisa menolaknya Karena Yidong merupakan tangan kanan sang raja Yang ternyata Mogong saling kenal dengan Yein Bahkan mereka memiliki hubungan spesial Tapi karena Yein sudah punya pekerjaan Ia meminta Mogong untuk mencari wanita yang lain Tapi Mogong tidak mau Karena yang cuma ia mau adalah Yein Namun keesokan harinya sang pejabat menemui Yein Kalau ia memberitahu akan Yidong yang menginginkan Yein Sehingga Yein menerima hal itu Dan Yidong langsung memberitahu tujuannya Kalau ia ingin menyayangi Yein Serta langsung mengajaknya berkencan Dan hal itu dilihat oleh Mogong Dan ketika mereka berkencan Yein terlihat tidak begitu nyaman dengannya Tapi karena Yein sangat serius dengan perasaannya Ia memberikan bunga yang baru aja ia petik Kalau ia meminta Yein untuk menerima ketulusannya Bahkan ia akan menikahi Yein Yang membuat Yein luluakan hal itu Tapi ketika di tempatnya Ia melihat hiasan rambut Yang dimana itu merupakan pemberian dari Mogong Tapi karena ia teringat dengan keseriusan dari Yein Ia pun menerima pernikahan itu Alhasil acara pernikahan dari Yein dan Yidong pun dimulai Dan ketika selesai pernikahan Dimulailah malam pertama yang ya Kalian sudah pasti tahu dong Apa yang dilakukan saat malam pertama Ya sudah pasti main catur Tapi ketika selesai Yidong malah pergi ke tempat hiburan Kalau ia cerita ke teman-temannya Akan malam pertama yang mereka lakukan Dan Yidong langsung bosan Karena Yein masih pelawan Dan tidak berpengalaman Ia lebih suka wanita yang pro Di perhanyuan Sehingga temannya menyarankan Yidong Kalau Yidong bosan Ceraikan saja Is, is, is Memang saran baksa Yang ternyata hal itu Didengar oleh Mogong Dan Yein terlihat sedang menunggu Kedatangan sang suami Tapi ketika Yidong dengan seorang Bicis pergi Membuat Mogong menghampirinya Kalau ia meminta Yidong Untuk berhenti memainkan perasaan Yein Bahkan akan memberikan pelajaran Jika Yidong melukai perasaan Yein Yang membuat Yidong bingung Karena siapa pria lusuh itu Tapi ketika Yein sedang belajar Ia mendengar suara yang aneh Yang ternyata Yidong lagi Dengan bicis itu Yang membuat Yein Sudah pasti terkejut Tapi apa yang dilakukan oleh Yidong Ia tidak peduli Dan melanjutkan Hayu itu Is, is Parah bertanying Yang sudah pasti Membuat Yein Benar-benar nyesek Dengan pemandangan Yang mengdolar kuningkan itu Bahkan keesokan harinya Yidong yang sama sekali Tidak merasa bersalah Dengan tindakannya Ia malah dibuat kesal Dengan sikap dingin Dari Yein Bahkan playing victim Akan hal itu Seakan Yein yang bersalah disana Tapi di malam harinya Yidong yang mabuk Menemui Yein Kalau ia ingin Yein Memaafkannya Karena ia ingin hayu Yang membuat Yein Meminta Yidong Untuk menghormatinya Karena ia bukan bicis Yang membuat Yidong Kesalahkan hal itu Dan langsung Menceraikan Yein Tapi sebelum Yein Keluar dari rumah itu Yidong memaksa Yein Untuk hayu Berupa Ijiki wir Meldak Dua Bang Syuk Alhasil ia Yang kembali Ketepat sang pejabat Si pejabat Malah menyalahkan Yein Karena membuat Yidong marah Bahkan membenarkan Perbuatan Sum-sum-mesum Dari Yidong Yang berselingkuh Seketika Membuat Yein Merasa depresi Dan tertekan Dengan masalah Yang menimpannya Bahkan berniat Untuk beda alam Sehingga pelayannya Mengetahui Niat dari Yein Langsung Memanggil Mogong Untuk memberitahu Hal itu Yang membuat Mogong terkejut Dan langsung Menghentikan Yein Akan tindakan Nekatnya Selesai dengan Semua itu Si raja pun Kepo Dengan tempat Hiburan di Desanya Dan pergi Kesana Untuk melihatnya Dan ia melihat Tingkah dari Yidong Yang terlihat Bersenang-senang Dengan para Bicis-bicis Yang membuatnya Langsung pergi Dari sana Bahkan ternyata Ada Yein Bersama dengan Mogong Kalau Yein Ingin balas Dendam Dengan Yidong Karena telah Memainkan Perasaannya Hal hasil Ia meminta Bantuan Mogong Untuk Memwujudkan Balas Dendamnya Dan Mogong Sudah pasti Bersedia Membantu Yein Dan dengan Buku yang Ia punya Ia pun Langsung Memiliki Cara yang Efektif Agar Yidong Menyesal Akan Tindakannya Yaitu Berupa Ia yang Menjadi Bicis Bukan hanya Bicis Biasa Tapi Bicis Yang Paling Populer Dan Diidam Idamkan Oleh Para Pria Serta Ia Menutupi Identitasnya Agar Yidong Tidak Mengenalinya Ia Walaupun Cuma Ditutup Dengan Kain Tipis Saja Satu Tahun Kemudian Yein Sudah Melakukan Aksinya Berupa Menjadi Bicis Sehingga Para Pria Yang Tidak Pernah Melihat Yein Sebelumnya Dibuat Sangat Sangat Kagum Dengan Kekawainya Dan Kehotan Dari Yein Timodobicis Dan Mereka Benar-benar Sangat Ingin Merasakannya Apalagi Ketika Yein Menunjukkan Kehaliannya Di bidang Musik Membuat Para Pria Ini Langsung Mupeng Muka Pengen Dan Yidong Yang Ada Disana Langsung Dibuat Tertarik Juga Untuk Kedua Kalinya Dalam Arti Yidong Masuk Kedalam Jebakannya Seketika Para Pria Langsung Membicarakan Bicis Populer Yaitu Si Yein Dan Berniat Untuk Pergi Ketempatnya Dan Para Pria Yang Syagah Pungs Ini Terintit Terus Oleh Si Yein Bahkan Para Pria Sampai Ngantri Untuk Hayuk Dengan Yein Termasuk Si Yidong Sehingga Yidong Langsung Menemui Pemilik Tempat Para Bicis Untuk Bertanya Tentang Yein Serta Kembali Yang Dimana Itu Cara Yang Sama Percis Di Saat Yidong Mengajaknya Menikah Dalam Arti Ketulusan Yang Dimaksud Hanyalah Omong Kosong Belaka Dan Menolak Yidong Secara Mentah Mentah Namun Di Suatu Ketika Terdapat Seorang Pria Yang Benar Benar Tidak Menahan Rasa Keinginannya Untuk Hayuk Dengan Yein Dan Akan Melakukan Apapun Agar Yein Mau Untuk Ichiki Namanya Di Tangan Dengan Menggunakan Besi Panas Baru Ia Akan Melakukannya Seketika Ia Yang Melihat Besi Panas Langsung Dengan Nekat Mentato Nama Yein Di Tangannya Dan Benar Saja Ketika Pria Tersebut Menunjukkan Bukti Keseriusannya Yein Pun Memperbolehkan Si Pria Untuk Hayuk Berubah Iciki Wirbel Dadur Seketika Berita Tersebut Menyebar Keseluruh Desa Jika Mereka Menulis Nama Yein Di Tangan Mereka Maka Yein Mau Melakukannya Dan Kabar Tersebut Sampai Di Yidong Yang Membuat Yidong Terbesit Untuk Melakukannya Juga Dan Raja Yang Mendengarnya Juga Dibuat Kepo Akan Kenapa Yein Begitu Populer Di Kalangan Para Pria Dan Bertanya Kepada Bawah Pria Tua Ini Pun Datang Menemui Yein Kalau Ia Memberikan Yein Barang Termahal Kepadanya Sehingga Yein Menerima Hal Itu Dan Ya Sehingga Mogong Yang Melihat Hal Itu Dibuat Sangat Nyesek Dan Sedih Dibuatnya Karena Niatan Awal Hanya Ingin Membalaskan Dendam Kepada Yidong Kenapa Jadi Malah Seperti Itu Alah Hasil Ia Menyedarkan Tindakan Yein Yang Kelewatan Seperti Itu Tapi Yein Sudah Tidak Kuat Menunggu Lama Untuk Membalaskan Dendam Dan Ia Melakukan Itu Agar Dirinya Makin Dikenal Oleh Para Pria Dari Kuping Ke Kuping Yang Membuat Mogong Bingung Harus Berbuat Apa Yein Yang Melakukan Pekerjaannya Sang Raja Dibuat Terpesona Akan Hal Itu Bahkan Ia Sampai Tidak Fokus Dibuatnya Karena Terus Terbayang Bayang Oleh Alhasil Ia Langsung Pergi Ketempat Yein Dan Ketika Mereka Bertemu Raja Ingin Hayu Dan Yein Memperbolehkannya Sehingga Yidong Yang Kesana Dan Melihat Bawahan Raja Dibuat Terkejut Karena Sang Raja Juga Terpikat Oleh Yein Yang Membuat Yidong Benar Benar Tidak Kuasa Akan Keinginannya Untuk Mendapatkan Yein Bayangin Aja Si Raja Aja Sampai Terpikat Gitu Berarti Sangat Diinginkan Oleh Para Pria Bahkan Jika Yein Menolaknya Ia Akan Membakar Tempatnya Alhasil Ia Pergi Menemui Yein Kalau Ia Sangat Terpikat Sekali Dengan Yein Sehingga Yein Bertanya Akan Ingatkah Yidong Menceraikannya Yang Membuatnya Teringat Dengan Yein Dan Sempat Tidak Percaya Kalau Itu Tidak Mungkin Yein Mantan Istrinya Tapi Ketika Yein Kalau Itu Adalah Yein Mantan Istrinya Yang Ia Campakkan Dulu Dan Yein Memberitahu Kalau Ia Ingin Balas Dendam Kepada Yidong Seketika Yidong Yang Menyesal Karena Telah Mencampakannya Membuatnya Kepikiran Terus Akan Fakta Bahwa Wanita Yang Ia Idam Idam Adalah Mantan Istrinya Sendiri Dan Sakit Hati Karena Berarti Sudah Banyak Pria Yang Termasuk Si Raja Yang Membuat Emosinya Memuncak Berupa Ia Yang Berniat Untuk Mengkill Yein Kekacauan Pun Terjadi Di Tempat Hiburan Karena Yidong Tidak Segan Mengayunkan Senjatanya Serta Langsung Menemui Yein Yein Pun Tidak Masalah Jika Ia Beda Alam Sekarang Karena Tujuannya Telah Tercapah Yaitu Balas Dendam Dengan Yidong Yang Membuat Yidong Benar-benar Emosi Dan Otewi Untuk Mengkill Yein Tapi Ia Tidak Jadi Dan Mengurungkan Niatnya Serta Pergi Dengan Penyesalan Sehingga Mogong Yang Melihatnya Dibuat Terkejut Para Pria Pun Langsung Bergosip Akan Apa Yang Terjadi Kalau Yein Cuman Memanfaatkan Mereka Semua Dan Menguras Harta Mereka Yang Membuat Mereka Semua Berkumpul Untuk Menangkap Yein Dan Memberikannya Pelajaran Tapi Untungnya Mogong Berhasil Membuat Yein Pergi Dari Sana Dan Berniat Untuk Mengajak Yein Untuk Kabur Dari Desa Tapi Yein Tidak Ingin Pergi Dan Meminta Mogong Untuk Hidup Dengan Bayi Yang Membuat Mereka Berpelukan Dengan Tangisan Yang Keluar Dan Benar Saja Ketika Mogong Terbangun Ia Menemukan Surat Dan Hiasan Rambut Yang Pernah Ia Berikan Ke Yein Tapi Ia Tidak Bisa Berhenti Dan Meminta Mogong Untuk Mencari Wanita Yang Baik Untuk Serta Hidup Bahagia Tapi Di Kehidupan Berikutnya Ia Berharap Bisa Bersama Lagi Dan Mereka Akan Hidup Bahagia Di Kehidupan Berikutnya Yang Ternyata Yein Menyerahkan Dirinya Dan Yein Langsung Di Introgasi Akan Tindakannya Yang Telah Merugikan Warga Desa Bahkan Pria Yang Terbukti Juga Dihukum Atas Tindakannya Baik Si Kakek Dan Pria Yang Nekat Mendato Tangannya Dengan Besi Panas Alas Raja Yang Mengetahui Yein Ditangkap Dan Akan Diberi Hukuman Membuatnya Kecewa Terhadap Yidong Sehingga Ia Yang Menemui Yein Yein Benar-benar Sudah Tidak Kuat Lagi Untuk Hidup Yang Membuat Sang Raja Merasa Bersalah Dengan Apa Yang Terjadi Kepadanya Dan Tidak Bisa Membantu Yein Akan Masalah Itu Karena Terbukti Adanya Yein Melakukan Tindak Kejahatan Mogong Pun Memohon Kepada Yidong Agar Membebaskan Yein Tapi Sudah Pasti Yidong Tidak Bisa Berbuat Apapun Seketika Mereka Yang Pernah Terlibat Dengan Yein Hanya Bisa Pasrah Dengan Apa Yang Terjadi Kalau Yein Mendapatkan Hukuman Mati Atas Tindak Yang Sudah Pasti Mereka Tidak Menerima Hal Itu Apalagi Mogong Yang Sangat Mencintai Yein Ia Nekat Mentrobos Masu Untuk Menghentikannya Tapi Sudah Pasti Para Prajuri Tidak Membiarkannya Dan Menyerang Mogong Agar Mogong Berhenti Sehingga Air Mata Di Antara Mereka Tak Berhenti Keluar Dan Al Gojo pun Langsung Melayangkan Pedangnya Kepada Yein Flashback Ke masa Lalu Kalau Ketika Mogong Berdua Di Taman Bersama Dengan Yein Mogong Yang Menggambar Yein Memberitahu Kalau Ia Ingin Mereka Berdua Bersama Selama Lamanya Dan Yein Meminta Mogong Untuk Berjanji Akan Hal Itu Sembari Mereka Menikmati Angin Yang Segar Dan Film Lost Flower Eowodong Pun Selesai Ya Begitulah Alur Cerita Atau Rangkuman Dari Film Lost Flower Eowodong Film Yang Bagus Cuy Apalagi Kesaniannya Tapi Aspek Lain Itu Juga Bagus Apalagi Di Drama Dan Konflik Bagaimana Menurut Kalian Apakah Bagus Atau Kurang Komen Di Bawah Oke Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Sampai Habis Dan Kuat Dengan Candaan Di Dalamnya Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Loncana Di Sebelahnya Klik Like Sebanyak Banyak Ngeri Lebih Share Ke Teman Teman Kalian Oke Nama Gue Trisna Dan Gue Pamit Undur Diri Salam Penikmat Kawai Goodbye Bye